Halo sahabat angler dimanapun berada Opa kali ini mau buat umpan kacang khusus untuk bawa persiapan buat besok mancing pagi ya besok-besok ya buat besok mancing bahan-bahannya ini kacang-kacang tanah ya kacang tanah kalau dari sangrai ya digoreng ini udah mateng ya udah opa goreng ini ini ada kacang telur kacang telur ya kacang yang yang udah dikasih terigu ya sebut kacang telur itu ini ada telur ratin ini ada madu rasa ini ada keju sedar ya keju kecil ya keju mini itu ini kino ya kino wangi ya kino apa aja bisa yang penting wangi ini ya oke kita ini kita buat tutorialnya ya cara buatnya ya ini kacang-kacang kita kita ulek ya biar haus ya sampai haus mau ngikutin ya silahkan siapa tahu di tempat kalian airnya cocok ya bisa dimakan ini juga bisa dibuat untuk mancing umpan galatama ya galatama hari Hai nilatama galatama bawah khususnya ini biar sampai halus ya sampai keluar minyak ini ini biasanya opa kalau buat umpan seperti ini kurang tahu ya kalau teman-teman eh mungkin ini tutorialnya beda lagi ya ya masing-masingnya trik ya oke kita masukin ini ya ini kacang sebutnya kacang telur ya sedikit aja selamat menikmati nah kalau udah halus udah keluar minyak kasih telur ya teman-teman ini telur asin ya telur asin kita ambil kuningnya aja ya ya kalau bawa terbawa yang putihnya sedikit nggak apa-apa lah nah kita ulek ya sabuin ya misalnya kita pakai telur asin ya jangan lupa kasih keju ya teman-teman keju kecil jangan terlalu banyak nah segini aja sambil keju seujung jari ya aduk lagi sampai halus nah kalau udah tercampur saya kasih kinoy buat ini kinoy wangi ya kinoy apa aja yang mungkin wangi biar buat pengerasnya jadi kalau kalau kena air nggak hancur ya maksudnya bisa dibuat-bulat kalau enggak kinoy yang ada D13 nya itu kewangi D13 yang penting kalau bawa itu kan suka ada aroma-aroma wanginya ya nah ini kan naga ini ya kita kasih madu 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 merasa apa aja bebas oke aduk dulu madunya besok kita pakai ya kita coba kita tes kita ulap lagi ya tempat disakarannya udah pas ya sudah lembut bisa bisa di bulan2 nanti kalau kena air keluar minyak kan cukup ke selamat menikmati gak usah dikasih air ya teman-teman soalnya udah ada maju rasa yang untuk merekatkan si Kinoe tadi ya jadi ya udah bisa sampai dibuat-bulat ya tinggal cantorin ke mata kail lempar oke mumpan sudah jadi udah kita masukin plastik ya kita pakai besok ya buat besok kalau teman-teman kamu pakai kejunya satu itu juga bisa lepas persiapannya udah selesai bikin empatnya nih ya buat besok ya kalau enggak pagi ya mungkin siang mumpan udah siap udah jadi oke teman-teman terima kasih yang sudah yang sudah menonton di channel ya bu soming yaitu cara buat mumpan kacang mumpan kacang untuk mumpan bawal ya mudah-mudahan besok bisa dimakan sama bawal oke terima kasih jangan lupa subscribe like and komen terima kasih